Hai, halo guys, nama gue Rudy dan selamat datang kembali di game Ark Survival Evolve guys Hari ini seperti biasa kita bakal melanjutin lagi petualangan Bang Epul di dunia hardcore Karena seperti yang kalian lihat dari kemarin, waduh gue bener-bener tersiksa banget disini Tapi justru disitu kesenangannya guys, gue bener-bener senang banget dengan kesulitan yang ada di map ini Karena membuat gue main sambil mikir guys, kalau biasanya gue main kan tinggal pus 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 pus, dapet gitu kan Tapi kalau disini, ini bener-bener memacu adrenalin gue guys Dan ya, by the way, kemarin kita berhasil taming satu Pteranodon di akhir video Dan Pteranodonnya seperti biasa sudah ada yang request namanya, yaitu Kletik WoW guys Kletik WoW, jadi ini adalah saudaranya Sikiti WoW Nah, nama Kletik WoW ini tuh di request dari Gun Billy Adrianus So, thank you banget buat Gun Billy Adrianus dan buat kalian semua Yang selama ini selalu memberikan nama untuk hewan-hewan gue Membantu gue cari ide juga Dan guys, karena kebetulan disini si Bang Epul sudah berhasil taming satu Ptera Jadi kita bakal coba ngebawa si Ptera kita jalan-jalan Sekalian gue bakal ngasih lihat kalian seluruh dari map ini Sambil kita cari dino juga guys, sambil kita cari hewan yang bisa kita taming ya kan Tapi sebelum itu ada bagusnya kalau gue bakal bikin sementing paste dulu sebentar Kalau nggak salah bikin sementing paste dari sini nih Oke, kita bakal coba bikin sementing paste dulu Nah, kenapa gue mau bikin sementing paste? Karena guys, ini kenapa nggak bisa dipakai apa ya? Ini perlu dinyalain kah? Padahal tulisannya udah power red guys, tapi nggak bisa di crafting Kenapa? I don't know Harusnya bisa sih guys ya, tapi ini nggak tau kenapa dia kayaknya error atau gimana Gue nggak ngerti Oh nggak, ini kita butuh apa aja sih? Transmute resource into new item require gas all in and power to be activated Nah, permasalahannya ini udah power red? Oh, mungkin kita butuh gas all in, oke Kalau gitu, bentar dulu Ya, sebenarnya gue butuh sementing paste guys Karena gue ada ngebacain semua komentar kalian Ya kan, yang bagus-bagus pasti gue baca Kalau yang jelek-jelek, yang ngomongnya kasar Nggak bakal gue baca dan nggak bakal gue balas tentunya Dan, ya guys, gue udah pintar guys Karena gue udah dewasa, oke Dan ya, gue ada ngebacain komentar kalian semua Jadi kalian itu nyaranin gue bikin yang namanya adalah prompt tank Dan seperti yang kalian lihat, gue itu butuh elektronik 1000 Metal ingat 3000, polimernya 1000 Dan prompt kristalin core-nya 100 guys Nah, untuk kristalin core-nya sendiri ini tuh bisa dibikin di sini Cuman bahannya itu butuh sementing paste sama kristal guys Kristalnya, gue sudah punya sementing paste-nya yang belum Jadi sebenarnya kalau gue mau bikin ini, gue tinggal menarik aja Jadi di sini kalian bisa melihat barang yang kurang Yaitu cuma sementing paste sama prompt kristal debris-nya guys Nah, prompt kristal debris itu bisa kita dapatin dari makanan dino food yang basi Jadi itu termasuk gampang-gampang susah Tapi yang paling gampang sih harusnya itu bikin sementing paste ini Karena kalian lihat sendiri, gue udah punya banyak banget citin keratin plus batu Tapi masalahnya si mesin ini tuh nggak mau ngebikin sementing paste tersebut Tanpa gas olin guys Jadi rasanya gue juga harus cari oil mungkin ya Oil kalau nggak salah bisa kita bikin di sini Oil, atau nggak kita bisa beli guys Gue lupa, gue lupa Bentar kita bakal coba naik si klitik wow wow Klitik wow wow dulu Untuk pergi ke toko resource yang ada di sebelah sini Gue baru ingat ini tuh ark modern Jadi sudah ada tokonya Kita bakal coba cek resource-nya dulu guys Resource-nya ada apa aja Oke, di sini ada jual oil Dan harganya itu 6 token So maybe gue mungkin bakal coba nyari sampah Di off-record aja untuk gue jualin ya kan Untuk gue jadiin kurensinya si genesis ini Tapi itu nanti aja di off-record guys Nah, hari ini Loh, 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 Pak Hari ini gue rancannya bakal coba ngebawa jalan-jalan kalian Bareng si klitik wow wow ini Sambil nyariin hewan-hewan yang mungkin bisa gue teming ya kan Dan karena map ini Waduh tuh guys Ada ikan paus melayang di udara ini Apa-apaan gitu kan Si ikan paus ini galak gak sih guys Ikan paus ini gak galak loh Bentar Wuduh, bentar dulu Ada manticore lagi tuh di sebelah sana By the way, si manticore Ini kayaknya hewan mythical deh Kalau hewan mythical itu kita gak usah takut guys Yang penting kita jangan terlalu dekat sama mereka Karena skill area-nya mereka ya guys Biasanya ngebikin kita mati Tapi mereka itu sebenarnya gak galak Dan di timingnya itu rata-rata secara pasif rasanya Jadi ini kayak gini nih Hewan ini tuh Kalian bisa ngeliat dari torpornya aja Kalau torpornya kecil Biasanya dia di timing pasif Pasif menggunakan mythical dongbel apa gitu namanya Pokoknya itulah Nah itu nanti gue bakal coba bikin juga Sekarang ini lagi proses pencarian resource-nya ya kan Jadi mohon bersabar Suatu saat pasti gue timing Dan ya mungkin kita bakal langsung aja Kita jalan-jalan dulu buat ngeliat Disini tuh ada tempat yang aman atau enggak Untuk bikin base gue lagi yang baru di luar map Ya kan karena Sejauh ini gue tuh cuman bisanya itu Kaburnya itu selalu ke depan sana guys Jadi gue jarang banget pergi ke pulau belakang sini Kita bakal coba ngeliat disini tuh ada apa aja ya kan Oh oke ini udah sering gue liat Ada si naga sama si broad mother Oke kita tinggalin aja Ini karena map genesis gila Nanti gue bakal coba gila juga guys Tapi gilanya itu sabar dulu ya kan Gilanya itu sabar dulu Jadi kalau kalian perhatikan Gue kan punya dua armor iron man Yang pertama Hulkbuster sama yang kedua itu mark 3 ya kan Nah itu guys kalau gue mau sinting aja Buat ngelawan boss yang ada disini Itu gue tinggal pake Hulkbuster aja guys Si Hulkbuster itu gue yakin bisa ngalahin semua boss yang ada disini Boss-boss Oh ini nih gue baru liat nih Oh ini boss juga guys Namanya itu Promtorn Devil Boss Oke bentuknya kayak Ankylosaurus tapi bukan Sabar By the way sebenarnya boss-boss dari prom ini gak galak juga sih guys Mereka itu gak terlalu ngejar kalau kita gak ngedekatin dia Ya kan Yang galak itu justru yang bukan boss ya kan Kayak naga biru dan ya ada kayak gajah-gajah hitam Itu galak guys biasanya Tapi kalau yang boss-bossnya itu yang ada darahnya Itu biasanya gak galak Dan di bawah sana gue ada ngeliat kreatur baru lagi Kura-kura tapi bawa gatling kan gitu di atas punggungnya Bentar dulu ini kalau kalian mau ngeliat jelas Itu dia guys Ketutupan sama sayapnya si Petera Kapan tuh Tuh kan guys Yang galak itu bukan bossnya guys Tapi anak buahnya kayak wyvernnya gitu-gitulah Pokoknya gak ada darahnya itu pasti galak banget dan agresif banget Tapi kalau misalnya ada darahnya Tuh kayak si Broadmother ini tuh kan gak ada darahnya tuh Yang di belakang tuh Itu pasti galak guys Promtorn biasanya itu Ngomong-ngomong tapi kayaknya kita bisa timing dia sih Karena torpornya lumayan gede Jadi mungkin kita bisa panah gitu Tapi ntar dulu gue bakal coba cari yang bener-bener Oh itu apaan tuh Yang bisa gue lawan aja yang gampang aja Kalian sih nyaraninnya gue timing si Golem ya guys ya Karena katanya si Golem itu bisa di timing pasif Itu Oh ini Fairy Dragon Oh itu tuh ternyata yang namanya Fairy Dragon Gue udah bisa bikin saddle-nya by the way guys Ya kan Gue pikir si Fairy Dragon itu bentuknya naga gitu guys Oke mungkin gue bakal coba turun aja kali ya disini ya guys ya Kita bakal coba turun ya kan Terus gue bakal coba tembak si Fairy Dragon ya Kita bakal coba timing Gue bakal coba cek Promtino food gue masih ada 110 Oke kita mungkin ambil 2 atau 3 aja deh Karena Promtino food ini ternyata itu efektif banget buat timing hewan prom Ya kan Biasanya sih sekali makan langsung pada Pada ke timing gitu guys Ini kita bakal coba timing ini dulu deh Karena kebetulan gue udah bisa bikin saddle-nya Kena sekali tuh Dia jahat gak sih Wait what Dia kayaknya gak jahat deh guys Eh dia gak jarang gue sih Wah ini udah bete nih gue nih Ada bunyi kerincin-kerincin nih Pasti ada makhluk-makhluk yang gak jelas disini nih Bunyinya nyari wutuh kan Apaan tuh dah Osiris oke Mulai mendekati kesini kenapa Apa kita teleportin aja dulu ya guys Petera ya Ngomong-ngomong gue ada bikin Dino Tracker sih sebenernya Oh gak ada ding Gue lupa bikin Oh itu tuh tuh guys Itu tuh Itu tuh Yang rusuh tuh Prom Prom magician Oke Kayaknya sih Kitiwowo Bentar gue liatin dulu statusnya DML damage 5000 Kecil banget ya Tapi darahnya lumayan sih Mungkin bisa ngelawan si itu kali ya guys ya Eh tapi jangan deh Yang namanya Petera dari dulu Mau Mau dia bentuknya organik Mau dia bentuk nyentek Tetap cukup sih guys Petera Nodon Oh gue ada ngeliat itu lagi tuh guys Kayak semacam Salamander gitu Apa sih namanya Kayak alien gitu Reptilian Namanya Argonians Ya kan dia level 96 Gue yakin dia jahat Dan torpornya tuh 388 ribu guys Gue gak tau Kita bisa timing dia Atau enggak Tapi Gue bakal coba-coba dulu ya guys ya Paling better sih sebenernya Kita nyari Golem ya guys ya Berdasarkan saran kalian gitu kan Karena si Golem itu bisa Ditaming pasif Dan katanya Attacknya lumayan kuat guys Tapi permasalahannya Biasanya gue ngeliat Golem itu selalu Berdekatan dengan Boss Ataupun mini boss guys Dan di depan sana itu ada Titanosaurus Dari mode mythical Ya kan Dan ya Seperti yang kalian lihat Dari tadi tuh kita ketemu Mayat-mayat Hewan organik guys Disini tuh dunianya Bener-bener dikuasain Sama hewan-hewan jahat Dari prom Dan mythical gitu Dan Oke ini Gue bakal coba Pulangin si Kitty Wowo Eh klitik Wowo Kembali ke apartemen gue Karena gue pengen Teming si Argonian Dan Fairy Dragon guys Gue takut tinggalin dia disini Karena kalau dia mati Itu ntar nyarinya Susah lagi guys Dia itu bener-bener Bukan spesies langka sih Sebenernya Cuma entah kenapa Ya kan Gue itu jarang banget Ketemu sama si Pteranodon itu guys Oke Ini kita bakal coba dulu ya guys ya Si Argonian ini Siapa tau dia bisa Ngebantuin kita nanti Woh bapak Ampun Ntar dulu gue pengen Ngeliat torpornya Oh naik Waduh ini gak bisa deh guys Oke oke Kita berantem aja Kebetulan gue pake Armor bagus juga Kamu sini kamu Waduh dia dibantu Titanosaurus guys Dia dibantu titano Waduh Apaan Tiba-tiba keluar Wyvern Wah dia Dia kah yang manggil Wyvernnya Wah kamu sini nih Ayo nih berantem nih Aduh rese banget dah Sumpah Gue cuma ngetes doang tadi Gue cuma ngetes doang tadi Waduh sakit pak Kita kabur Gak apa-apa mati guys Yang penting hewan kita gak mati Tapi kayaknya gue selamat pak Hups Ya mati oke Gue bunuh diri dengan terhormat guys Gue bunuh diri dengan terhormat Yang penting kita gak mati sama si cucung muk tadi guys Bodoh amat Kita respon dulu Semdah Ini lama-lama gue pake baju Iron Man juga Ini kesannya nih Ntar nih guys Bentar Gue kesel nih Oke Gue kesel Kita bakal coba ngambil baju kita dulu Bentar Petera Nodon kita parkirin dulu Bentar guys Oke Gue kesel nih Gue bakal kesana Bawa Iron Man guys Bodoh amat Mau ngebak-ngebak Gue pukul semua disana Gue menggila juga dah pokoknya Gue menggila juga Ntar Baju Saitama dulu Kita pake Oke Helm Anbu Oke Ini kostum-kostum Apaan sih ini kostum Ntar gue buangin dulu Biar nge-shortnya enak Kita ngambil yang penting-penting aja Ini penting guys Terus ini penting-penting Penting juga Saddle-nya Griffin Kayaknya kita hari ini Bagusnya timing Griffin juga ya guys ya Ntar deh Kita bakal coba Oke Ini potion Ini trophy Kenapa sekarang gue selalu Ngedapetin survivor trophy ini ya guys ya Mungkin ya Arknya tau gue kesusahan disini Makanya gue selalu dikasih piala gitu kan Kamu hebat katanya gitu Dan oke Bukan hebat main art Tapi hebat tahan Nahan derita kan Dengan sabar gitu kan Dan ya Mungkin gue bakal coba sekalian aja guys Bikin Saddle-nya si Fairy Dragon Kalau gak salah Ini-ini kan Beneran kita bisa bikin Oke Yang bawah ini apaan Ini Argentavis saddle Argentavisnya sih Sejauh ini Belum gue temuin Tapi mudah-mudahan Ntar kalau misalnya ketemu Gue bakal coba langsung timing juga guys Tenang aja Ini kita ambil Fairy Dragon Berarti kita punya dua tugas Mungkin yang bisa kita selesaikan Yaitu Argentavis Ya kan Sama Ini guys Fairy Dragon Nah gue udah tau lokasinya Dan gue mungkin bakal langsung aja Ngebawa Hulkbuster Gue aja guys Kesana Kita ratakan pokoknya Let's go Hulkbuster Nice Terbangnya pelan banget sih Hulkbuster Mungkin ya keberatan badan Atau gimana Entahlah Pokoknya gue bakal coba Ngebalas dendam gue dulu Kita bakal coba singgirkan Bahaya-bahaya yang ada di sebelah sana tadi Terus kita bakal coba timing Si Fairy Dragon nya aja guys Oke ini Ngomong-ngomong Salah jalan gak Oke Kayaknya sih Ya bener deh Ke arah sini Oke Tadi kalau gak salah Gue ngeliat Fairy Dragon Di sebelah sini Uh tuh apaan tuh Boss Naga kah Ada Uh ada itu lagi guys Apaan tuh Gue bisa ngeliat gak sih Oh bisa nih Pake Iron Man ternyata enak guys Buat ngeliat sesuatu Ini Meat Meat Keeper of the Mountain Sekalian bisa ngeliat sendiri Torpornya 13.300.000 Ini gue rasa Di timingnya secara Apaan Itu Di timing secara pasif ya guys Menggunakan Meat Dong Huang Bell Oke Itu target kita selanjutnya aja Setelah kita punya dulu ya guys ya Terus gue bakal coba Ke arah sini Kalau gak salah Tadi Oh itu ada golem juga guys Di bawah Oke Maybe Kita bantai dulu Yang ini Tembak Mampus kamu kan Sekali hit Selesai Wifennya mati guys Wifennya mati Meskipun agak nge-lag sedikit tadi Oke Gue bakal coba Mana tadi Mana kamu tadi Itu Mati juga tuh guys Apalagi Coba GG Abis dong ini Bentar Galak pak Galak pak Hulbaster gue galak pak Oke Map ini gila Gue juga bisa lebih gila Oh my god Bentar dulu nih Yaudah ini lagi ngebug lagi guys Kita Tunggu aja Sampai dia Sampai dia Sampai dia Kelar ngebugnya Oke guys I'm back Dan ya Seperti yang kalian tau Tadi kita ngebug Dan gue mati Seperti biasa Karena bug Dan mudah-mudahan Kali ini Barang kita gak hilang ya Tapi ya guys ya Kita bakal coba Lihat lagi No corpse Spawn with awesome teleport Blah-blah-blah Oke Jadi Karakter Ya kayak kemarin juga Karakter kita mati Karena ngebug Dan semua barang yang ada Di inventory gue Hilang guys Seperti ya Waktu itu Dan oke Mungkin gue bakal coba Ngambil si Hulbaster Dulu aja kali guys ya Dia masih ketinggalan Di sebelah sana Kita bakal coba ambil Ya sebenernya tadi tuh Maunya gue pake Si Hulbaster itu Pada saat gue Mau ngebantai Atau bener-bener Gue terbuli banget ya guys ya Tapi Tadi karena gue kepengen Taming si Fiery Dragon Ya kan Jadi Hulbaster itu Gue pake guys Nah jeleknya modnya Si Hulbaster itu Atau Modnya Iron Man itu Masih seperti itu Kadang-kadang suka ngebug Kadang-kadang gak suka ngebug guys Kadang-kadang gak ngebug Maksud gue Makanya tadi tuh Ya gue Semacam gambling juga Sebenernya kan Kalau seandainya gak ngebug Kan kita Lumayan ya guys ya Bisa taming si Fiery Dragon Ya kan Sama yang lainnya Ada golem juga Tadi disana ya kan Tapi ternyata Gue ngebug Sebenernya gue ada yang Ada dikasih tau Katanya Kalau misalnya Mau pake Iron Man Itu Supaya dia gak ngebug Itu gue harus terbang Sebelum turun guys Jadi kita terbangin dulu Iron Man nya Baru kita turun gitu Dan Look at that Si Iron Man Masih terbang disana Ntar dia pasti turun sih Dia terbang sendiri Oh terbangnya keren banget Ada efeknya coy Look at that Keren sih sebenernya Mod nya ini keren banget Dan ngebantu banget Juga guys Secara gue kan agak susah juga disini Oh dia gak habis ngebunuh si Wyvern Ini rasanya nih guys Oh lumayan pak Ini pak kita ambil dulu pak Barang-barangnya Ini juga nih Siapa tau dapet coin Oh dapet saddle baru Scorpion saddle Sama Indominus Ini kebetulan Gue juga ada ngeliat kemarin Ya kan Kita ambil aja dulu Terus kita bakal coba Suruh Hulkbuster turun Tuh dia langsung turun Stop stop Hulkbuster Dan gue bakal langsung aja Yah teleporter gue Gak ada lagi Gimana ya pak ya Oke kalau gitu Ini disuruh follow Ya kan Kita naikin Hulkbuster aja guys Kita bakal kembali ke base dulu Karena terbangnya Petera Terlalu cepat Takutnya si Hulkbuster itu Gak bisa ngikutin si Petera guys Jadi kita pake kebalikannya Dan Petera kita ketinggalan Oh gak juga Oke nice Kita bawa pulang dulu si Petera nya Bentar guys Susah pak carinya pak Sumpah Sayang banget kalau ditinggal Eh mana dia Oh itu dia Kamu sini Oke good good Kita bakal terbang masuk Kembali ke base Lewat sini kalau gak salah Dan ya guys Gue bakal coba kembali lagi Nanti setelah gue berhasil Menuhin item-item gue lagi Gue bakal crafting ulang lagi guys So kita bakal ketemu lagi nanti Di apartemen setelah gue Komplete lagi guys Oke Oke guys I'm back Dan ya mungkin ada bagusnya Sebelum kita Pergi kembali Ke tempat yang tadi Gue bakal coba bikin Ini dulu Saddle dari Fairy Dragon Buat kita teming Terus Gue bakal coba cek Kalau gak salah Gue punya Saddle nya Griffin Lebih dari Satu sih kemarin Gue ngedapatin Lumayan banyak Disini ada apa aja Saddle Direwolf Oh Direwolf Ternyata juga ada Oke Ini dia Griffin Saddle Ini juga Griffin Saddle Kayaknya kita Bagus yang mana ya Bagus yang Journey Oke Terus ini apa lagi Rack Saddle Terus ada Scorpion Saddle Oh Scorpion Saddle Ada lagi Ternyata disini Gue punya lagi nih Dapat lagi nih Banyak banget Ya Saddle Gak usah terlalu Sering dibikin guys Kayaknya untuk Hewan-hewan prom ini Kita bisa cari Dengan cara ngebunuh Manusia-manusia Yang ada Di sekeliling map ini Dan Ya seperti yang kalian Lihat guys Gue sekarang ini Make Helmnya Spider-Man Karena gue Gak punya cukup bahan Untuk ngebikin Helm prom lagi Yang Devonnya Itu 9000 Jadi Ya untuk sementara ini Kita bakal pake Helm Spider-Man ini dulu Meskipun rada kocak Gak nyambung ya Baju Baju sama helmnya Gak nyambung Tapi ya Gak apa-apa guys Yang penting ada Defense nya dulu Dan gue bakal coba Balik lagi Kembali ke tempatnya Si Fairy Dragon lagi guys Eh itu apaan tuh Opaciosaurus Oke biarin aja Gue mau Timing si Fairy Dragon dulu guys Karena menurut gue Si Fairy Dragon itu Ntar jadinya berguna banget Secara tadi gue liat Dia itu bisa terbang juga ya guys Ya ternyata Mungkin nanti dia bisa Ngebantuin kita juga guys Kalau seandainya Petera kita itu hilang Gitu kan Dan Ya gue entah ada dimana Kebablasan Keenakan ngomong ya kan Tadi ngomong-ngomong dimana ya Gue lupa-lupa ingat juga guys Ya gak apa-apa lah Sekalian kita jalan-jalan Buat ngeliat ada apa aja kan Hewan-hewan disini Oke wait Disini ada si Dark Wolf Yang kebetulan kemarin Kita kehilangan si Dark Wolf Ya kan Eh ntar ding Itu bukan Dark Wolf Itu Aduh naga ini lagi Ini ngikutin gue kan Yang reseh itu beneran Naga yang warna biru guys Yang warna merah sih Anteng-anteng aja Nyantai aja dia Stay cool gitu Oke Em Ntar tadi bukan disini Ada Titanosaurusnya pokoknya Ada Titanosaurusnya mungkin disini Nah itu tuh Fairy Dragon lagi tuh Banyak banget ternyata Fairy Dragon disini Ada Pulmino Scorpions juga Tapi yang Dari Prom ya kan Duh ini kita ngebunuhin itunya Gimana caranya ya bro Eh ada Rockdrag pak disini pak Oh ternyata masih ada Ada Rockdrag yang hidup disini guys Tapi bukan itu tujuan kita Gue mau timingnya tuh yang ini guys Si Fairy Dragon Dia ternyata gak galak dan Ya dia Intinya sih Paling penting dia bisa terbang Guys Apaan tuh Apaan tuh Terror bud Kurang ajar Tar Terror bud No Terror bud Malah Kenanya ke Petera gue dong Terror bud Terror bud Hmm Mamam nih Mati dulu Kita ambil dulu Dagingnya butuh pak Ah gue lupa ambil makanan juga pak Makanan gue Ntar dulu ya Masih ada gak sih Oke Daging ternyata banyak guys disini Kita ambil Prom Dino Food dulu aja Gue gak dapetin Prom Gold Dari mana ya Gak tau lah By the way ntar ini Si Kletik wow-wownya bakal gue Rubah jadi poison Petero ya guys ya Karena katanya dia bisa Ngebantuin kita nanti Buat timing hewan Dan ngomong-ngomong Si Fairy Dragon Kabur kemana nih pak Tadi gak sempat ngeliatin Gara-gara Terror bird Kayaknya dia di sekitar Sekitar sini aja Yang penting Ya Kita pelan-pelan aja pak Nyarinya pak Ntar dulu ya guys ya Eh ngomong-ngomong itu ada Mayatnya si Wyvern yang tadi Dibunuh Hulkbuster Kita bakal coba ambil aja Dagingnya mungkin Dapat primate juga Primate nya bisa kita Oh dapat guys Banyak lagi Primate nya bisa kita Pakai untuk bikin Dino Food ya Ah itu tuh Kejebak si Fairy Dragonnya guys Ntar gue bakal liatin dulu Torpornya dia Naik gak sih Coy Loh Kok nol pak Dia di timing pasif ya Jangan-jangan guys Gue bakal coba dekatin dulu Ya kan Kita bakal coba liat Dia gak dipingsanin mungkin Dia langsung kabur guys Kalau ketemu kita modelnya Itu kayak tape jarak gitu Mungkin tape jarak yang dirubah Bentuknya Dan dia terbangnya makin tinggi pak Harusnya kita bikin bola dulu ya Dari kemarin gue Mau bikin bola gak jadi-jadi pak Kayak kita bikin sekarang aja guys Kita bikin sekarang aja Kalau gak salah kita butuh touch Terus stone Stone kalau gak salah disini Nah itu tuh tuh stone Stone sama hide guys Sama fiber juga Fibernya yang agak susah nyari Oh my god Look at that dong Ini by the way Saya ingat gue ini Titanosaurus yang kecil Ada lagi yang lebih gede lagi guys Daripada ini Dia hewan mythical juga ya kan Oke Mungkin kita bakal coba cari fiber Wuh Serem pak Nggak agaknya pak Nggak galak sih Jujur aja guys Taganya nggak galak Kemungkinan Gue takut juga Yaudah kita tinggalin dulu aja Gue mau cari fiber dulu Bentar guys Ini ini Oh ini ini Oke Ternyata kita kurang rendah terbangnya Sorry Oke kita ambil dulu fiber Fiber pak Ambil pake sikel pak Hmm 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 Oke Terus kita butuh hide Untung gue sigap pak Buset Main bom aja Si sialan tadi Kaget gue Ini ngomong-ngomong Kayaknya disini aman ya Kita bakal berhenti disini dulu Sip Sip Kita ambilin dulu Bahan-bahannya Tadi apanya Fiber Hide Sama stone Stone Oh stone Oh nya ada nih Hampir aja Ntar dulu kita bakal coba cek Bola Bola Kita cuma kekurangan touch Ada nih touch nya Oke Langsung bikin pak Bola yang unlimited Kita masukin Di nomor 5 Ya kan Dan Kita balikin lagi Item-itemnya Kembali ke Klitik Wow Klitik Wow Udah namanya Gue masih geli Sama namanya guys Sampai hari ini Terus kita bakal coba Oh ini tadi gue bikin Dino Tracker Gue lupa pasangin ke Hulkbuster lagi Harusnya kita pasangin ya guys ya Supaya kalo misalnya kita Bener-bener bete Langsung tinggal manggil aja gitu kan Langsung rusuh pokoknya Dan oke Gue bakal coba kembali Ketempatnya si Fairy Dragon Dan ngomong-ngomong Ini kita belum pernah kesini ya guys ya Kita bakal coba cek dulu Ada hewan apa disini Wah ada golem guys Oke Ada golem Mungkin kita timing dulu Ya kan Disini Mumpung sepi banget disini guys Akhirnya Level berapa Level 104 Boleh lah Caranya kalo gak salah Masukin prom Dino Food Ke nomor 0 Terus katanya disuruh nunduk Deketin dia Yolo aja Sambil spam tombol E Katanya sih seperti itu Ini golem yang mana sih Yang batu gede ini kan Wait Gue gak tau guys Golem yang mana Spam Spam E 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 Kagak keteming guys Waduh Kena bohong dong Marah dong Untuk golemnya tuh Ntar kita kabur dulu aja Oh ini ada lagi nih Golomnya Aduh ada dekat paus lagi guys disini Golem banyak banget ya Guys ngomong-ngomong Gue gagal teming si golem Kayaknya gak bisa deh Atau Salah cara gue ya Gue gak tau yang mana Kepalanya Yang mana badannya dong Eh yang mana Belakangnya yang mana depannya Ntar kita ambil dulu Promfoot Lima lagi Ntar kita dekatin lagi ya Disini lumayan aman guys By the way Jadi kita tenang aja Nah malah sekarang Gak keliatan sama Sama sekali guys dia Kita kan dekatin nih Ini gue udah dekat banget nih Sama batu yang ini guys Tapi gak ada tulisan Disuruh tekan E Atau Apa gitu Malah ngambil batu kan Kok gak ada ya Tekan E Tekan E Tekan E Tekan E Gak ada pak Serius nih Gue udah di dalamnya dia malah Dan dia gak ke timing juga tuh Aduh gue malah dilempar lagi Sama besi guys Ini jangan-jangan dipingsanin kali guys Bisa nih dipingsanin kayaknya Coba ya Torpornya sih gak begitu besar Ya kan Dia kelempar batunya itu Kali yang sakit ya guys ya Ntar gue liatin dulu Oh gak naik tim torpornya Ya bener ternyata Dia di timing pasif Kalau gitu kita tinggalin lagi Mungkin bukan Maka ini kali ya Bukan menggunakan Promdino food kali guys Mungkin ada item lain Kalian salah Salah liat mungkin Jangan nyangkut dong Dia masih Ngelemparin gue batu nih guys Waduh meledak-meledak tuh disitu guys Dan ngomong-ngomong Karakter gue mulai kelaparan Dan gue gak bawa makanan Ini kita coba sekali lagi ya guys ya Last kita coba sekali lagi Kita udah ngeliat nih Belakangnya disini nih Spam eh malah ngambil batu Pak karakter gue patu Bukan timing Promd food sudah di nomor 0 Iya kan Ya ampun Malah ngambil batu terus dong Keberatan dong gue Nanti gak bisa kabur lagi Sabar guys Nah aduh marah lagi Oke gak bisa deh Salah guys Kayaknya caranya salah Bukan begitu Kalau gitu kita tinggalkan aja Si golem Kita bakal coba Pergi cari si fairy dragon aja Karena kebetulan Gue udah ada Bolanya Ya kayaknya Waduh apaan lagi Dapat ini pak Gede banget pak Wah gak tau dah guys Itu apaan Oh ngomong-ngomong disini Banyak fairy dragon Ternyata guys Kita bakal coba ya guys ya Ini bolanya kocak guys Bola yang gue bikin ini guys Yang punyanya prom Gak ada ancang-ancang Untuk ngelempar Tapi tiba-tiba Tunggu hewannya kabur Baru di Lempar gitu Oh kita bisa nge-spam Oke Sabar Oke Sabar dulu Ada Apa itu udah gak ngerti Wah Susah banget pak Ngedekatinnya Apaan tuh Oke sabar dulu guys Sabar dulu guys Ada beberapa fairy dragon Disini kayaknya bisa gue teming Karena disini tuh Hewan-hewannya gak terlalu Aneh-aneh Kecuali yang warna merah Gede itu kayak brood mother Selebihnya Cupu-cupu aja Gue tinggal nungguin si Itu guys Fairy dragonnya turun lagi Nah turun dia guys Oke nice Kita bakal coba tes lagi Sekali lagi Percobaan terakhir mungkin Kalo ini juga gak dapet Apaan tuh Gue gak tau guys Itu apaan Apaan sih itu Kayaknya iya ada reaper deh Disini guys Mungkin kejebak Di bawah tanah sini Mungkin I don't know Kagak bisa dibola dia Kambing Wah Gak ngerti guys Ini gimana caranya Teming-teming Hewan-hewan yang disini Sumpah Itu beda Dengan si Petera Karena dia terbangnya Lebih lama guys ya Ketimbang Petera No down Yaudah lah Bodo amat Kita bakal coba Kala jengking aja Pisan kamu Kamu kabur lagi ya Makal kamu coy Sabar dulu Mau kemana Kamu bosku Semprol ini Skorpion Ntar dulu Gue Oh my god Gue lupa dong Potion gue Oh yaudah Kita tungguin dia lapar aja Sambil kita Nyari fairy dragon lagi guys Oke Sabar ya Mohon bersabar guys Gue lupa guys Potion gue kan ilang ya Gara-gara gue mati tadi Oke mungkin ada Bagusnya Gue pulang dulu deh Bentar guys Bentar Ini si Petera Bakal gue pasangin Dino tracker dulu Ya kan Nih kamu sini Ikut gue dulu Bentar Oke Tunggu disini Gue bakal pulang dulu Gue mau ngambil daging Sekalian bikin potion itu guys Eh Bentar dulu Duitnya mana coy Bagi duit dulu coy Oke Oh biar kita pulang dulu deh Yang penting kita udah Pasangin dia Dino tracker Nice Gue ambil makanan dulu Bentar pak Ada yang masak gak sih Oh my god Tenang aja Gue banyak daging Sabar 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 Oke 2000 Ambil Kita masak dulu Ya kan Turn on Kita tinggalin dulu Bentar guys Terus gue mau bikin Prime meat Karena dagingnya Si Petera Ini udah banyak banget Kita ambilin dulu Buat bikin Dino food guys Tentunya Oke Disini pak Ngolahnya Nice Ini Green oil Oke Jadi 173 Doang Bikinnya Susah banget ya Terus Disini ada lagi sih Prime meat Banyak banget Kita ambil yang ini dulu Kita bikin Dino food guys Dino food by the way Gak bisa di craft all Jadi harus satu-satu-satu Pokoknya Ampe bego lah Kalian gak kliknya Ampe bosan Oke Cukup Dulu mungkin Terus Soulbuster Bakal kita pasangin Teleportnya guys Dino tracker Jadi kalau ada apa-apa Kita tinggal langsung Panggil dia aja Langsung rusuh aja guys Ambil makanan Oke Jadi 24 Lumayan Sabar dulu Makan dulu Bentar Peter Parker Lagi makan Oke Terus kita Bikin potion itu dulu guys Bikin potion lapar Lain disini pak Eh Disini disini belinya Oke Masukin duitnya Kita bikin satu Dua Ya dua aja cukup Terus gue bakal Kembali kesana Tapi sebelum itu Gue bakal Oh ini ada nih Scorpion saddle Oke langsung nih Dapat Ya oke Niatnya Ya kan Niatnya Taming fairy dragon Tapi dapatnya Scorpion Tolong dimaklumin aja guys Scorpion juga keren kok Mudah-mudahan dia Kuat juga Ya kan Oke Kita langsung aja Kasih makan ini Sama ini Langsung ke timing Dan buat kalian yang mau Ngasih nama si Scorpion ini Silahkan guys Dan dia itu Butuh saddle Ini dia saddlenya Langsung bisa gue naikin juga Nih guys Oh cepat juga nih Jalannya Ngomong-ngomong Dan by the way Dia bisa kita rubah Menjadi Flame Scorpion Pilihannya Sama Lightning Scorpion guys Nah ini Terserah kalian Kalian mau ngerubahnya Jadi apa Karena gue gak tau juga Menurut gue Menurut gue Kalian lebih pintar dari gue Soal mod prom ini Jadi Kalian tulis aja Di kolom komentar Namanya si Scorpion apa Dan kalian pengen Si Scorpion ini Menjadi apa guys Flame Atau Lightning Ngomong-ngomong Harusnya dia bisa Ini ya guys Bisa Mingsanin hewan Harusnya Terus ini skillnya Cuma klik kiri Ini Klik kanan Gak ada Pencet C Gak ada Pencet X Gak ada Pencet Z Gak ada Spasi Gak ada Control Gak ada R juga Gak ada guys Cuma bisa klik kiri doang Tapi damage nya lumayan sih Kayaknya Tuh ngomong-ngomong Eh apaan nih Oh dia bisa nge-crafting Ini secara otomatis Dong Guys Ya kan Keren banget pak Tuh Ternyata gunanya Scorpion Itu-itu guys Terus dia makannya apa ya Makannya Spoiled meat kah Atau I don't know Kita bakal coba naikin Mele damage nya dulu aja Sampai mentokin dulu Darahnya sudah lumayan 28 ribu Ngomong-ngomong Tuh ada kura-kura Kura-kura Nyangkut disana tuh Kayaknya tuh Kita liatin dulu guys Promtartel Wih levelnya lumayan sih 76 guys Ini level berapa 3-1 Gedean dia dong Levelnya Coba ya guys ya Eh eh Kamu kenapa bro Ntar kita coba dulu guys Dia kayak gun bone dong Jalannya pelan sih Tapi dia bisa nembak tadi guys Oke kamu Nggak pingsan kah bro Udah berapa hit tuh Ayo dong Jangan main curang dong Uh buset dah Hijau-hijau nya udah Sampai banyak guys Uh Torpornya gede juga Ternyata bosku Wistel pasif dulu Wistel pasif dulu bentar Sini-sini-sini Bisa nih kita Teming kura-kura nih guys Oh Nggak sakit coy Gua pikir sakit Gua pikir sakit Ternyata nggak Damagenya Biasa aja Cuman kayaknya kita butuh Cannonnya dia Labar-sabar guys Mumpung-mumpung Ada disini Heee Kamu lari kemana kamu Ayo Ayo kamu Sabar dulu Pingsan dulu men Satu kali hit lagi Eh belum Satu kali hit lagi Belum juga Kita hemat peluru guys Pakain aja Uh dia sakit juga tuh Bisa damage area guys Tuh 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 Gua nggak bisa ngedekat guys Oke Nggak abisin panah gua dong dia Gila nggak Susah banget dipingsanin bapak Satu ini Pingsan dong Nah Ini dia Ini kesempatan kita nih Kebetulan karena gua Ya tadi beli potionnya Ada dua Ya kan Ini masih ada lebih satu Kita kasih makan aja Terus Eh kamu makan apa tadi pak Nanti dulu pak Jangan makan-makan sembarangan pak Terus kita ambil Prom Dinovote kita Bentar Ada banyak guys disini guys Di scorpion Ntar ini ada lagi Disini apa nih Gua bunuh aja Cepet banget skillnya Buset Attacknya oke sih Guys Attacknya si scorpion ini Kenceng banget Ya kan Kita ambil dulu Waduh Prom dinovote gua jadi banyak dong pak Jadi kaya gua guys Oke kita langsung kasih makan Dia mau gak makan ini Langsung ke teming juga guys Oke Jadi buat kalian yang mau ngasih nama Prom turtle ini Ntar Oh dia butuh saddle ternyata pak Buat dinaikin Yang mau ngasih nama silahkan Prom turtle nya Dia gak ada Kelamin nya Ini Juga gak ada kelamin nya Jadi langsung aja guys ya Seperti biasa Tulis aja di kolom komentar Dan oke Gua bakal coba langsung Kirim dia ke Apartemen Bareng ini juga Ketele gak Oke Ketele semuanya Dan Iya gua bakal coba Jalan-jalan dulu Bentar guys ya Baru bentar gua Outro Abis ini gua masih penasaran Sama si Fairy Dragon Sebenernya Gua bener-bener butuh Satu hewan terbang lagi Untuk Cadangan si Petera Sebenernya guys Tapi ya Itu dia tuh Fairy Dragon Ini kalo berhasil gua pingsanin Gua bakal pulang lagi deh Gak jadi kita Berhentian guys disini Tapi masalahnya Si Fairy Dragon ini Pengototan banget guys Jadi hewan Satu kali tembak Berapa sih Gak bakal keteming Kalo begini caranya pak Aduh Dia satu kali tembak Cuma nambah 12 ribu Sedangkan torpornya tuh 100 ribu guys Kita harus 10 kali tembak Ya kan Si Fairy Dragon tersebut Baru dia bisa pingsan Nah masalahnya Ya kalian liat sendiri aja pak Aduh Itu Fairy Dragon Udah kayak Rex King pak Kalo lari Amat terbang Udah kencang banget dah Wih disini banyak guys Ini Fairy Dragon nih Bolanya juga gak berguna guys Disini bolanya guys Aduh my god My god Kalo bolanya berguna aja Gua seneng aja guys Ini masalahnya Bolanya kagak ada fungsinya nih Liat ya Bolanya gak ada gunanya Sumpah Mungkin kalo Oh ini ada beruang guys Aduh kan Beneran gak ada gunanya dah Kalo ke beruang gak bisa Kayaknya cuman Untuk ke hewan kecil deh Fairy Dragon gak bisa Pake bola Ini adalah gunnya siapa sih Oh Torn Devil Boss guys Oke Sabar gue beneran penasaran Sama si Fairy Dragon ini guys Makanya Gua gak mau Berhenti dulu Wah ampun kaget gue Loh ini kok beda pak Fairy Dragonnya Betak kurang ajar dah ini Aish Sumpah dah ini Kayak gak berguna guys Ini Apa namanya Bolanya gak ada gunanya guys Serius Kayaknya Tadi udah kena Fairy Dragon Tapi Fairy Dragonnya Tetap gak bisa berhenti Dia tetap terbang Mana lagi tadi dia Tadi ada Fairy Dragonnya Cuma warnanya Mungkin warnanya doang sih Entah Fairy Dragon Ada shiftnya atau enggak Tapi ngomong-ngomong Disini ada primate Pada dibantain guys Pokoknya hewan organik Disini kasihan banget Kita ambil dulu Dan yaudah lah Kalo gitu guys Gua bakal balik ke apartemen Ya kan Kita bakal ngelanjutin lagi Game kita besok guys Mungkin besok gua bakal coba Taming Griffen Ya kalo sesuai rencana Ya Griffen ya Kalo gak sesuai rencana Sama seperti ini Ya kan Tadinya mau teming Fairy Dragon Malah teming Si Kalajengking Sama Kura Kura guys Dan by the way Sekali lagi buat kalian Gua ingatin Jangan lupa kasih nama mereka guys Dan Ya kita bakal ketemu lagi Mungkin di lain kesempatan Atau di next video aja So I'll see you later Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax